Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Masih dan saya Aditya Ari Hari ini hari Senin tanggal 19 Desember Sekarang saya sudah ada di sekitar Perlintasan BCL 8 Surabang Sama di antara peta BCL Gaul Hari ini ada momen KA132 Kereta api Mutiara Selatan Dari Bandung kejuan Surabaya Hari ini pakai low-cost printer Biasanya untuk KA132 Atau 131 Mutiara Selatan itu selalu pakai Lokomotif CC206 Semenjak ganti rangkaian Upgrade ke kereta stainless steel Jadi waktu dulu sebelum Ada kereta stainless steel yang masih Formasinya full business Itu masih sering pakai CC203 atau CC201 Tapi ini sekarang karena sudah upgrade Pakai ekonomi dan kelas eksekutif Stainless steel Keretanya sudah mulai pakai CC206 Hari ini keretanya itu tadi pakai Lokomotif sprinter atau CC203 95 11 kalau gak salah Ini karena gak tahu Ini antara gangguan atau dari Bandungnya Sudah start pakai Lokomotif sprinter Ini posisinya keretanya sekarang Maslek sedang tunggu bersilang Dengan KA175 Sancaka di stasiun Sepanjang Kini jam 9 lebih 20 menit persiapan masuk Stasiun Surabaya Bagu pengka 370 kereta api penataran Dari belitar tujuan Surabaya Kota Viamalang Ini ada kereta pertama yang melintas KA370 dulu Baru kemungkinan nanti antara KA132 mutera selatan Sama KA111 serangga jati Untuk logo dinasnya KA370 ini Kalau gak salah CC201 7702 Ya bisa kelihatan dari logonya ini besar Ini CC201 7702 Terima kasih telah menonton Ini 2 menit lagi persiapan Berangkat dari stasiun Surabaya KA111 kereta api rangka jati Dari jember tujuan Cirebon Ya Surabaya Kemungkinan ini nanti keretanya Papasan dengan KA132 mutera selatan Di petak sekitar Ngagel Wonokromo Jadi kemungkinan KA111 Ditahan di Ngagel Rejo Tunggu KA132 belok Di Wesel Yagir Ini normalnya tadi KA132 mutera selatan Masuk di Surabaya Nggubeng itu jam 8 lebih 45 menit Pokoknya di depannya KA111 serangga jati Masuk ya Baru di belakangnya KA132 KA111 datang dari jember Masuk ke Surabaya Nggubeng Jadi ini tadi telatnya Kurang lebih 30 menitan Atau 40 menitan Nah itu tadi sudah kedengeran S35 KA111 serangga jati Baru saja perangkat dari Stasiun Surabaya Nggubeng Tangeser pindah Sepatuluh di seberang sana Lokasinya sini agak sempit S35 KA111 serangga jati S35 KA111 serangga jati Tadi baru saja lewat KA111 serangga jati Ini tadi kamera saya error lagi Jadi videonya kepotong Pas waktu mendekati akhir Takutnya ini nanti Pas waktu KA132 mutera selatannya Lewat nanti kejadian lagi Jadi ini saya backup sakit Sama pakai kamera HP Nah yang normalnya tadi yang papasan Dan KA111 itu harusnya KA360 Kereta HP Rapindo Dari militer tujuan Surabaya Kota Jadi tadi keretanya juga Kena susul KA132 mutera selatan Di stasiun sepanjang Jadi di stasiun sepanjang tadi ada Tiga kereta yang langsung penuh Satu itu ada KA360 Terus ya kedua KA132 mutera selatan yang kena silang dengan KA175 Dan yang ketiganya KA Sanca KA175 tadi Kemungkinan ketahan di tipe sepanjang ya KA175 nya Tunggu KA132 masuk Ini ada kereta lain kayak di Surabaya yang hubungan Saya gak hafal jam segini tuh Mungkin ini 361 ini ya Yaitu 361 Rapindo Dari Surabaya Kota tujuan militar Via Kertosono Pergeraan ini nanti keretanya papasan Dengan KA132 mutera selatan Di petak Surabaya yang kubengagel Nah ini posisi KA132 nya Sudah persiapan masuk Wonokromo KDPJL Surabaya yang hubungan sudah Untuk persiapan lewat KA132 Kereta api mutera selatan Dari Bandung tujuan Surabaya yang hubungan Terlambat 40 menitan Ini gak tau ini papasan sama KA361 apaan deh Ini sudah kelihatan lukonya Minggir dulu Amanin ya KA361 nya masih belum berangkat Jadi KA tapasan di PCL 8 ini Seite Terimakai Menteri Menteri形ah Menteri Menteri saat awari Oh ini langsung berangkat ya Terima kasih telah menonton Ini saya mau pindah posisi dulu ke perlintasan Ambengan ya Buat nyegat yang arah balik ke Surabaya kota Rangkaiannya kereta api Mutiara Selatan Semoga saja ini nanti nututi Tindak spotnya keambangan Paling berdiri ini cuma 10 menitan ya Terima kasih telah menonton Kembali ke PCL Ambengan Terima kasih telah menonton Sekarang jam 9 lebih 44 menit Sekarang saya sudah ada di PCL Ambengan Nah ini tadi masih nunggu untuk keperangkatan KA 132 Mutiara Selatan dari Surabaya Kupeng untuk parkir di Surabaya kota Nah ini biasanya dilakukan pengecekan dulu setelah kereta api datang di stasiun tujuannya Jadi pengecekan oleh petugas Apakah ada barang-barang dari penumpang yang tertinggal atau tidak Jadi kalau sudah aman ini baru bisa diperangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Kupeng Untuk parkir di Surabaya Kota Nah biasanya ini waktunya kurang lebih 10 menitan Setelah kereta api tiba di stasiun tujuan Itu masih di jalur namanya kelihatan keretanya Saya paling nyukakan nyegat sampai Di Ambengan ini saja untuk yang KA 132 Untuk Loko X Dinasanya nanti saya tidak nyegat Itu kira-kira sudah berangkat itu ya Ya keretanya baru saja lepas berangkat dari Surabaya Kupeng ini Ini pot agak sedikit maju Ini bisa kelihatan ini sudah mulai gerak RPC 5 Bangan juga sudah menutup Persiapan melintas KA 132 Mutiara Selatan Hiks Dinasan ya Untuk kirim rangkaiannya parkir di Surabaya Kota ya Jarang-jarang banget ini Momen KA 132 Kertapi Mutiara Selatan pakai logo Sprinter Untuk prosesnya tadi juga lumayan cepat Tiba di Ngubeng Terus melanjutkan perjalanan Kurang lebih 5 menitan ini Tiba di Ngubeng Selamat menetika Saya biasanya bawa prioriti kalau waktu weekend. Tapi hanya tidak dapat jatah untuk K-132 mutera selatan. Walaupun yang sering sekarang cuma Argo Willis sama Bima yang bawa prioriti. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk menunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah menonton video saya.